Oke teman-teman sering ada yang nanya, mas dicantumin dong harganya yaudah ini tadi kan kita total Halo Sobat Kulinir Bisnis, saya sudah sampai di Bintaro buat rencana makan siang Di jauh loh, lumayan jauh dari Jembaka Putih ke sini itu hampir 30 km lebih lah Dan kita mau cari kuliner yang asik di sini, kita coba cari di Google dan referensi dari teman-teman Yang pertama kita mau makan siang di Nasi Kapau Pak Ciman, kalau dilihat di Google itu lebih dari 8 titik ya Outletnya dan di Bintaro ini adalah cabang pertamanya Ponon katanya tempatnya itu tadinya di seberangnya tapi gak tau kurang lebar apa gimana ya Dia pindah ke yang di pasar modern Bintaro, sektor 9 ya Ini kita udah jaraknya kurang lebih gak nyampe 1 km, kita langsung cus ke situ aja ya Nah kita udah nyampe di pasar modern dan ini kedainya Nasi Kapau Kedai Pak Ciman, ini tuh ada Heritage Factory Outlet juga Kalau dilihat di atasnya ini ada tempat fitnessnya Kita langsung masuk aja, kalau dilihat di retain mobilnya ini kayaknya rame nih hari Sabtu Minggu Selamat si ya, siang Pak, ya, 3.5.7 ya Pak, aman ya, mas, pesannya langsung, dapat sini ya Lumayan rame ya, padahal lagi PSBB gitu ya kan, antrenya panjang Kalau nasi beras pati ada rasanya? Kenapa Mbak? Ini, kakap, ada yang badan atau kepala? Cule cumi Yang ini aja, badan atau kepala? Kepalanya kita ada kakak kulit Oh nggak, ini aja, badan aja? Ya boleh Sama ini terong belado ikan musin Ayam madu ini? Ayam madu? Boleh Ada tambung tu nih, tambung tu ada nubi, nubi, kutai, keluripan Baha dada? Dada? Dada aja Dendeng aja? Iya Oh ada jajanan juga ya Mbak? Yang mana? Berapa? Satu aja Ada tambahan Pak? Oh cuma satu gitu? Iya Bukan satu porsi? Dua? Iya satuan Pak Oh satuan? Empat lah Nggak berasa kalau cuma satu ya Ini langsung kasir ya? Minumannya? Langsung dikasir Pak Langsung ya Wow, pakai masker aja baunya wangi banget telurnya Selamat pagi Ayam kuat dengan kakak dan dadar dan yang kering Kalah mas sama tech power ya? Ya Rp126.500 Rp126.500 Oke teman-teman sering ada yang nanya Mas dicantumin dong harganya Yaudah ini tadi kan kita totalnya Rp126.500 Itu nasi Taj Mahal Jadi ini bukan nasi putih biasa Ini nasi dari India ya Ini Rp10.000 Terus ayam popnya ini Rp25.000 Telur dadarnya ini Rp15.000 Dendeng keringnya Rp30.000 Ditambah lalapan Ini sayur kecapi ya Rp10.000 Dan teh tawarnya Rp5.000 Jadi totalnya itu Rp115.000 Ditambah pajak daerah buat restoran ya Rp10.000 Rp11.500 Jadi totalnya Rp126.500 Oke kita waktunya makan Yuk silahkan ditemenin Saya akan cobain Tapi saya yakin ini pastinya enak Wah sudah tersugesti enak ya Karena kalau kita lihat tempat ini rame banget Bisa dilihat di sekeliling ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Ini kayaknya harus diaduk kayak gini nih Ini berasnya ini beras Jadi ini beras India nih Berasnya itu panjang-panjang kayak gini Biasanya ini dipakai untuk Nasi kebuli atau nasi mandi yang Biasanya restoran Arab Kampur semuanya Bismillahirrahmanirrahim Wah ini baru pertama kali aku makan Beras pati Yang beras pati apa beras mati ya Yang dari India itu Tapi dipakainya untuk nasi kapau ya Atau nasi minang ya Ini gak pakai lauk aja Kuahnya itu bumbunya gurih banget nih Sudah lama banget gak makan kecapi ini Jarang ada di Jakarta ya Ini telur bebek nih Ini gede banget dan Tebel dan tapi crispy Wangi dan gurih Telur itu kan makanan umum ya Kalau di rumah ya Kalau gak ada apa-apa Paling gampang bikin telur dadar Kalau makan ikan harus jeli sensornya Meskipun ada duri kecil bahaya kalau Nyangkut di tenggorokan ya Ini kan kakaknya gurih banget Ini dikasih balado yang merah ya Ada yang hijau ada yang merah Dan ini ayam popnya nih Dicelup kuah sedikit tadi ya Ini biasanya yang dipakai ini ayam pejantan Jadi ayamnya kecil-kecil tapi kuratnya lebih keras ya Serap dagingnya itu lebih keras Jadi ayamnya itu mirip ayam kampung Terima kasih Masihnya udah habis duluan nih Lumayan kenyang Tapi di dorong air Jadi di deretan pasar modern sini Itu ada dua nasi kapal Yang pertama Sutan Mangkuto yang sudah pernah kita review Dan ini adalah Pak Ciman Hari ini hari Minggu ini rame banget di Pak Ciman Menurut saya di Sutan Mangkuto enak Di sini juga enak Tapi menurut kalian Biasanya makan yang dimana? Yang Sutan Mangkuto adalah di Pak Ciman Dan lebih enak yang mana? Silahkan komen di bawah ini Dan kasih komen juga dong Mau nge-review restoran mana lagi Yang memang enak Ramai Tidak harus besar Tidak harus mahal Yang penting Dia otentik dan Desukai banyak orang Sampai ketemu di Diputang Kubi CV Yang akan dapat Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di